Baik ya, selanjutnya kita coba memberi warna pada objek yang telah kita buat ya dengan menggunakan content field dialog disini ya ada content field ada pilih content field dialog seperti ini type tipe-tipenya kita ubah menjadi radial kemudian horizontalnya tadi berapa minus 72 minus 72 berarti diketik nih vertikalnya 32 32 warnanya kita gunakan apa tadi custom ya warnanya warna gradasinya warna gradasinya custom ya nah custom jadi dengan memilih satu persatu cuman disini kita nggak tahu mana mana nama warna-warnanya Ice Blue yang mana Ice Blue ada sini kan Pastel Blue Ice Blue dan White Pastel Blue yang mana nih Bipas ya bingung ini nggak ada namanya masalahnya ya kalau ini kayaknya Ice Blue ya Pastel mungkin yang ini kali ya coba yang ini deh ini apa ini pastel Ice Blue Ice Blue kalau yang Pastel yang mana Pastel Blue yang mana ini apa di sini ada namanya nggak kalau kita coba yang lainnya di coba aja deh ya misalkan pakai ini dengan menggunakan tombol apa CTRL ya 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 sambil memilih warna satu dua kemudian warna putih nah ini kira-kira seperti ini jadi kalau custom ya custom seperti ini kemudian klik oke nah ini warnanya akan muncul ke gradasi warna tapi warnanya kelihatan ini ya jelek ya kurang cerah ya kira-kira seperti inilah ya kalau misalkan Anda mau rubah bisa diulang lagi ya klik Fontaineville misalkan warnanya kurang cerah nih biar lebih cerah cari warna yang lebih bagus misalkan warna ini dengan ini kurang bagus ya atau warna biru dengan ini dengan ini nah ini deh warna biru ya biru ini biru muda terus warna putih oke nah ini agak agak mendingan ya gak cerah tapi memang disitunya kurang cerah kelihatannya oke kira-kira seperti itu ya untuk membuat gradasi warna selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati